Wah pagi yang cerah teman-teman ya Coba lihat langitnya Wah cerah sekali kan Oke Upin ada di pinggir pantai Ayo kita jalan-jalan di tepi pantai guys Dengan motor bocil ini guys Wow Kapan lagi Upin bersenang-senang seperti ini kan Biasanya Upin harus olahraga Tapi kali ini Upin pakai motor guys Kita jalan-jalan di tepi pantai ya Di ujung sana Di tempat yang berpasir guys Oke Ayo kita jalan-jalan Ini dia Tempat di pinggir pantai Yeay Wih Harus hati-hati nih Nanti motornya jatuh di laut lagi Kalau Upin tidak berhati-hati Geng Geng Kenapa ini kepala Upin miring-miring Oh Oh jalanannya miring Pantesan kepala Upin miring-miring guys Coba lihat Ini kepala Upin Oh enggak kalau berhenti guys Kecuali kalau jalan Oh kalau jalan miring kepalanya Eh Kepencetan Kali jalan coba lihat Guys Kepalanya miring Aduh Oh kita enggak boleh ke sana guys Jalan buntu ini Coba lihat Oh iya jalan buntu Belok-belok Upin harus balik Oke Kita balik lagi Motor bocil Ini punya Teman Upin guys Upin pinjam sudah 2 hari Wah miring lagi kepalanya guys Waduh Aduh Aduh kocak dah Neng 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 Apa Upin berenang ya Tapi dingin sekali guys Aduh nanti aja sebentar siang baru kita berenang guys Ini masih terlalu pagi Dingin Upin bisa Apa namanya Menggigil guys Karena terlalu dingin Ayo kita jalan pulang yuk guys Sudah cukup Upin sudah Sekitar sejam di pinggir pantai nih Ya kan Upin jalan-jalan Mau beli es krim Tapi kan ini masih pagi guys Nanti Upinnya bisa Sakit Ya kan Jadi kita nanti beli es krim sebentar siang Pas Upin mau pergi berenang Ya kan Ipinnya masih tidur guys Upin sehingga di rumahnya tadi loh Ipin panggil Ipin Ipin ayo kita Main di pinggir pantai Ipin Tidak ada suaranya Dia masih Masih tidur Aduh Mungkin karena kecapean kemarin kita main Sama teman-teman Sampai lari kemalam di rumah Upin Tapi dia gak mau tidur di rumah Dia mau tidur di rumah dia Makanya dia pulang guys Gak tau kenapa ya Kenapa dia pulang ya Apakah dia ada urusan Terus dia bangun cepat pagi-pagi guys Upin juga tidak tau guys ya Wah sepertinya iya benar guys Kan waktu Upin panggil di rumahnya Dia tidak bersuara Mungkin dia sedang keluar ya guys ya Ada keperluan dia pagi-pagi apa ya Waduh Ipin tidak ajak-ajak Upin Padahal kan seru Kalau kita ada pekerjaan pagi-pagi Guys pas baru bangun begitu Oke guys Upin berkeliling sekali deh Sebelum balik Upin harus sarapan dulu Setelah itu kita pergi ke rumah mereka semua Ke rumah Ma'il Visi Isan Dan ke rumah Ipin Baru kita akan Jalan-jalan Kita mungkin hari ini main ke bukit guys Karena sudah lama kita tidak main di bukit teman-teman ya Kita main mobil-mobilan apa ya Di bukit guys Biar seru gitu loh Oke Wah kenapa banyak sekali Upin KW di jalanan ini ya Aduh Oke guys Ayo kita balik Eh Upin mau isi bensin dulu ini Mobil Eh mobil Motor sudah Upin pakai Wah hari Tidak diisi bensinnya Ayo kita isi bensin dulu guys Di sini Wah kenapa tidak ada orang ini Kenapa tidak ada yang berjaga ini ya Aduh Kenapa ini ya Aduh ada apa ini Oh tolong lah aku mau beli bensin Tidak bisa pak Bensinnya sudah habis Kamu harus menunggu seti jam lagi Wah aku sedang buru-buru Tolong lah ibu Wah kenapa bu bensinnya habis ya Iya Upin Bensinnya sedang kosong Waduh Oke deh Kalau begitu lah bensinnya Sedang kosong guys Belum ada pasukan Bensin lagi mereka Sepertinya harus menunggu sehari dua hari ya Waduh Padahal di kota ini Cuman itu satu-satunya tempat Untuk beli bensin guys Kota sebesar ini loh Wah parah Wah harusnya ada Tiga atau empat ya guys ya Yang seperti itu Biar tidak merepotkan orang banyak Untuk mengantri guys Eh coba kita kembali ke rumahnya Ipin Siapa tau dia sudah ada Kita coba panggil lagi dia guys ya Ini dia Ipin Oh Ipin Kamu sudah ada di rumah belum Ipin Tidak ada suaranya Ipin ayo kita main Upin beli es krim ini buat kamu Wah tidak ada juga guys Wah berarti dia beneran Tidak ada di rumah Dia bukan belum bangun Dia sudah tidak ada di rumah Tapi dia udah urusan apa ya guys Masih pagi-pagi dia sudah di jalanan loh Sibuk sekali Ipin ya Aduh Oke deh guys Tidak apa-apa Kita sarapan dulu Baru kita ke rumahnya Ma'il sama Vizi Setelah itu ke rumah Ishan Baru udah ke rumah Ipin Semoga dia sudah ada di rumah ya Pas Pas sebentar Kita jemput Oke guys Gue kan sarapan dulu ya guys Sampai bertemu lagi Sampai jumpa di rumah ya guys Sampai jumpa di rumah ya guys